Pertulangan ini kan saya kan dapet undangan di acara pelelangan di kantor KVKNL, Pak Sugeng. Ulang-ulang tolong, agak jelek suaranya. Pertulangan saya kan dapet undangan di acara pelelangan di kantor KVKNL, Pak Sugeng. Pak Sugeng pernah nggak dengar kantor KVKNL? Belum dengar, saya. Nah, kantor KVKNL itu kan kantor pelayanan kekayaan negara dan melerang, Pak Sugeng. Oh, itu. Iya, jadi kan saya kan dapet undangan ke acara ini kan. Iya. Kebetulan kan di sini yang mau dilelangi itu pameran barang-barang elektronik, Pak Sugeng. Oh, gitu. Iya, seperti handphone, laptop, kamera kan. Iya. Jadi kan di sini kan mumpungkan harganya kan pura-pura, Pak Sugeng. Iya. Jadi saya mau ngajak Pak Sugeng untuk kerjasama, gimana kira-kira, Pak? Iya, mana tahu kan kecilnya kita kan. Pak Sugeng cuma naikkan harganya aja dengan pelanggan saya gitu, sistem kerjanya. Pelanggan gimana itu? Gini, Pak Sugeng. Sistemnya kan gini. Ini kan saya kan ada pembelinya pelanggan saya sendiri. Namanya Pak Asiyong, Pak Sugeng. Oh, iya Pak Budi, iya Pak Budi. Dia kan pengusaha barang-barang elektronik, Pak Sugeng kan. Orang mana itu? Dia orang Kalimantan, Pak Sugeng. Di Punggur, kak? Iya. Di mana? Di Punggur, kak? Iya. Jadi kan, dia kan pengusaha barang-barang elektronik, Pak Sugeng. Sudah ada 4 kali nampil barang elektronik ke saya kan, gak pernah ada masalah, gak ada kendala. Kan lancaran-lancaran sama saya, Pak Sugeng. Iya. Tapi kendalanya sama saya ini, di harganya aja yang gak cocok, Pak? Ketinggian. Jadi kan gini, maksudnya kan gini, gak cocoknya kan gini. Sementara harga pengambilan pelanggan saya itu sama saya kan biasanya kan per unitnya kan 2.500.000, Pak Sugeng. Sama saya. Iya. Jadi kan sementara ini harga pengambilan ke kantor kan udah naik, Pak Sugeng. Gitu. Yang sebelumnya saya nampil harga pengunitnya itu 2.000.000, sekarang kan udah naik menjadi 2.500.000, pengantinannya kan. Jadi kan gak mungkin saya kasihkan modal ke modal, gak ada keuntungannya, kan sia-sia dengan harganya kan. Betul. Betul. Nah, lagi pula kalau saya langsung naikkan harganya, takutnya nanti dia kecewa, Pak. Itu kita jaga kan. Namanya kan jadi terputar kita pelanggan kan. Jadi, gimana caranya supaya dia tuh gak merasa tadi-tadi dengan kita. Gimana kalau saya ajak Pak Sugeng kerja sama, Pak Sugeng yang naikkan harga barangnya dengan pelanggan saya tadi, saya yang niatkan barangnya, Pak? Saya jual ke Pak Amsiong tadi? Iya, sumpah. Bapak, nanti kan gini, Pak Sugeng, contohnya ya. Nanti kan nomor Pak Sugeng kan saya kasih dengan pelanggan saya tadi, Pak Asiong. Amsiong? Amsiong atau Asiong? Asiong. Asiong. Oh, Asiong. Iya, jadi nanti kan nomornya Pak Sugeng kan saya kasih dengan Pak Asiong tadi kan. Kalau nanti dia nelpon ke Pak Sugeng, nanti dia tanya nanti barang elektronik seperti iPod 7 Plus dengan kamera digital mereknya Canon. Pak Sugeng? Iya, dia tanya nanti berapa harganya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng itu kalau bisa nanti buka harga itu per unitnya itu nanti Rp3.800 harganya, Pak. Oh, gitu. Iya, Rp3.800 kan? Iya. Harga mentoknya nanti Rp3.500.000, Pak. Iya. Harganya, Pak, maksudnya saya? Rp3.500.000 tadi kan? Iya, iya. Jadi nanti kan kalau nanti dia mau nanti itu ngambil di harga Rp3.500.000, Pak Sugeng. Modalnya kita ke kantor kan Rp2.500.000, Pak. Modalnya, kita jual dengan harga Rp3.500.000, berapa kita sudah dapat keuntungan? Rp1.000.000, Pak. Berapa? Rp1.000.000 kan? Iya, benar. Itu saya janji ke Pak Sugeng. Kita bagi Rp2.500.000, Rp5.500.000. Itu pelanggan saya itu, Pak Siong itu biasanya paling sedikit ambilnya Rp40.000.000 atau Rp50.000.000 itu, Pak Sugeng. Yang penting kan gini, Pak Sugeng. Jangan sampai nanti dia tutup tahu barang dari saya, Pak. Paham? Oh, iya paham, 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 paham. Nah, maksudnya nanti kalau tahu nggak enak gitu kah? Iya, benar. Gimana ya? Iya. Jadi anggap barang yang sama saya ini barang dari Pak Sugeng. Pak Sugeng ini sebagai bosnya saya, sebagai anggotanya. Itu loh, sumpahnya. Lampakan langsungnya saya. Iya. Ya, jadi nanti berapa unik dia nanti mau pesen ke Pak Sugeng. Langsung kabari saya, kontak saya. Jadi nanti yang tahu saya nanti berapa unik. Pertuang mau saya keluarkan barang dari gudang. Iya. Paham, 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 paham. Oke, oke. Ini harus dihubungi dulu saya, mana tahu dia nanti belum dapat barang. Jadi minta nomor Pak Patria nanti langsung ya, Pak Sugeng ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iya. Bapak ini tahu Pak Budi ini di Kalimantan Beton. Yang Kalimantan Beton ini. Iya, benar-benar. Kok bisa-bisa elektronik ini Pak Budi ini? Tahu nomor saya dari mana? Ini. Halo Pak Sugeng. Iya, iya, iya. Ini kangkungan Budi yang tepat saya lah. Ini kan cuma dapat muncul. Oh, cari caperan lah ya, caperan ya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi, sebentar ya Pak, ini dia nih. Bukan sebentar ya. Bentar, bentar Pak, bentar. Pak Budi dapat nomor tepun dari siapa? Iya. Apanya? Dapat nomor tepun saya dari mana? Kan udah ada saya simpan, tapi kan ini nomor yang satunya. Oh, gitu. Oke ya Pak, sebentar ya. Bukan mungkin ini. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, ya. Berapa unit nanti game mau habis untuk kabar saya ya? Berapa tadi? Barang-barangnya apa dari iPhone ya? Iya, iPhone sama kamera. Kamera apa itu? Kamera Canon. Canon. Iya, iya. Oh, iya, iya. Oke, Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, nanti biar saya angkat dulu nih, Anirfobi ya. Oke, Pak Sugeng ya. Oke. Halo. Halo. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Pak Sugeng. Pak Sugeng, emang. Memang rezeki-nya kita lah, alhamdulillah kan dia belum dapat barang. Nanti kalau dia nanya harga, nanti kan udah tau kan harganya berapa? Pak Sugeng. Buka harga nanti berapa? Kalau dia tanya nanti. 3.500.000. Jangan langsung 3.500.000, Bapak. Oh. Terangkan. 3.80.000. Pancangan dawar-menawar. Iya. Tawar-menawar. Tawar-menawarnya 3.500.000. Tawar-menawar. Tawar-menawar. Oke, mudah-mudahan sukses ya, Pak Sugeng. Tidak, ini Pak Amsyong. Eh, Pak Amsyong yang di... Punggur kan? Iya, ini Punggur. Punggur kecil ya? Punggur kecil ya. Toko elektronik yang besar itu kan? Iya, Pak. Yang besar. Yang besar itu. Yang bos langsat itu juga kan? Tidak, benar. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tahu saya belasak bos langsat itu tahu saya. Baik-baik. Oke, oke. Oke. Cukup, oke. Halo. Selamat sore. Ya, ini Pak Amsyong Pak. Pak Amsyong. Pak Amsyong. Pak Amsyong. Sampai apa-apa ini? Pak Amsyong. Iya, ini Pak Amsyong dipunggur, kak? Ya. Punggur kecil. Iya, Pak Amsyong. Iya, ya. Benar. Yang punya langsat. Yang punya langsat banyak. Iya, iya, iya. Gokal? Gokal, gotal, gotal, ya? Gokal, gotal gas? Ya, itu. Saya kenal itu, Pak Amsyong itu. Iohooo... Pat Haswa kok? Ohooooooo... edak nggaτ saya, Kak. iya, iya.. Bapak kan yang punya toko elektronik besar itu kan? iPhone 7? Iya sama kemarin, katanya bahwa iPhone 7 ya. Oh kalau iPhone 7 nggak ada pak. Iya seperti iPhone. Seperti iPhone. Iya sama kamera. Nggak ada pak. Iya saya datang ke ibu dari Pak Budi ya. Nggak ada pak. Pak Budi itu kan toko besar gitu kan? Kan? Iya ada yang bisa kena ribian sama bapak. Oh iya iya. Oke. Penipu kena penipu. Ini raja penipu juga. Mau kena tipu ini. Oke oke itu aja. Ini sekadar riburan dan mengingatkan tuh teman-teman semuanya. Duk terus-duk semua. Jadi yang modus-modus seperti itu tuh nggak betul. Jadi tadi tuh saya plesetkan. Bahwa Pak Asyong itu dipunggur. Punggur kecil. Dia iya. Habis itu punya langsat. Iya. Punya toko elektronik besar. Iya katanya. Padahal aku tuh nggak kenal dengan Pak Asyong itu. Oke sip mantap. Cut, 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 cut. Saya makan. Ayun 1 cm lä